Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua jumpa lagi dengan saya di channel lebih vlog Nusantara terima kasih yang sudah selalu setia mengikuti video-video terbaru saya ada yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe Oke teman-teman hari ini saya akan memperlihatkan langsung makan ikan yang sudah saya posakan ya teman-teman eh di depan saya ini kalau berdiameter empat itu saya mempunyai ketabular vlog sekitar 30 militer per liternya eh kurang ikan di opak jarian ya kemarin saya coba eh tapi nafsu apa saya coba memberi pakan tapi nafsu makannya kurang gereget enggak seperti biasanya nah salah satu hal yang saya lakukan itu teman-teman ketika menemui ikan sudah mulai eh berkurang nafsu makannya saya puasakan ikan ikan minimal 24 jam ndak beri pakan apapun saya memaksakan ikan untuk memakai apa memakai vlog ya karena proksa juga sudah tebal cenderun kualitas itu kualitas air agak eh berkurang seperti PH misalnya alkalinitas itu semua gampuan rop ya ketika ikan-ikan sudah besar dan yang ketika balang vlog itu sudah di 30 militer per liternya ya Nah oke ini saya baru kasih pakan eh setelah sepasakan 24 jam lebih dari 24 jam ya sebenarnya karena pagi kemarin saya tidak kasih makan sore juga tidak terus pagi tadi tidak kemudian ini baru saya kasih makan ya jadi kurang lebih 24 jam tempat tambah 12 jam ya Iya kita coba kasih sehingga menurut him Oke kita tunggu semua ya Nah ini sudah mulai merespon semua nah sudah mulai naik di sudah mulai normal ya teman-teman Nah itu salah satu hal yang saya lakukan teman-teman saya lakukan teman-teman ketika maksimum akan mengganti kalau gue vlog saya itu eh berkurang ini kita sudah 45 jarian ya ini belum maksimum ini biar sebenarnya cukup bagus dan sudah normal yang menurut saya setelah saya pasakan 24 jam jadi tetap tidak usah khawatir ketika kalau anda sedang apa optimal di 20 militer 30 militer ikan itu harus diajar atau secara kasarnya harus dipaksa memakam vlog karena kita pelihara ikan di kolam biovlog ya mood artinya kita membentuk vlog ya untuk mengurai yang VSS VSS kotor-kotoran ikan sel sel mikro bayang ada di dalamnya kita semua urai teman-teman makan teman-teman saya biasanya kalau vlog saya sudah mencapai di 30 ml per liternya ya 30 ml per liternya itu saya wajib puasakan ikan satu kali satu minggu karena apa bahwa tujuannya mempuasakan ikan itu agar eh ikan-ikan kita eh terbiasa memakam vlog dan menjaga juga kualitas air juga ketika vlog sudah mulai tebal maka kualitas air juga akan menurun teman-teman maka saya wajib mempuasakan ikan itu kan satu minggu ketika mencapai 30 ml itu hal yang saya gunakan ya kita isofi saya ini dia sudah di melaksimakannya padahal ini baru satu kali saya posakan ya baru 24 jam ya ya bahkan kalau teman-teman misalnya puasanya itu eh 12 atau 24 jam tetapi masih kurang maksimal ya teman-teman bisa menambahkannya di dalam kolombi vlog eh itu eh apa kita membentuk pakan alami yaitu vlog tadi dan ketika vlog dimakan di dalam ikan maka dagingnya itu akan lebih lezat dibandingkan kalau konfesional jadi teman-teman eh salah satu fungsi dari mempuasakan ikan itu adalah menjaga kualitas air karena ketika vlog sudah mulai tebal eh itu kualitas airnya akan menurun eh PH alkalinitas hardenes semua itu akan menurun dan salah satu cara saya yaitu rutin mempuasakan satu kali satu minggu nah ini sebenarnya eh belum waktunya jadwal kuasa ya teman-teman biasanya saya posakan itu di hari minggu tetapi lagi karena napsumakan menurun ya saya posakan lagi di eh diluar daripada jadwal ketetapan yang saya tetapkan ya saya posakan dan ini fungsinya dia napsumakannya bagus ya teman-teman eh sambil teman-teman mempuasakan ikan ya jangan lupa juga cek kualitas air teman-teman kita sendiri ya di kolam anda seperti nitrit eh kemudian suhu-suhu ya kita bisa inilah kita bisa rabat eh yang wajib itu seperti PH alkalinitas nitrit dan hardenes ya seperti video sebelumnya ya memakai kertas-kertas magmus silahkan ditonton sampai habis teman-teman ya tapi masih lapar nih Oke terima kasih semoga info saya yang saya berikan dulu bermanfaat bagi teman-teman kalian jadi penjelasan singkat dari saya mengenai atau cara menangani ikan yang kekurangan napsumakan atau kurang greget ketika diberi pakan eh kepada ikan-ikang kita ya khususnya di sistem biovlog ya sebenarnya sistem komposional pun seperti itu teman-teman tapi sistem komposional itu biasanya ya kalau mau cepat karena dia tidak ada pakan alaminya seperti di biovlog ya mau tidak mau bong airnya minimal kembali 50% baru isi air baru saya yakin eh apa nafsu makannya akan jadi bagus kembali akan normal tetapi karena kita memakai sistem biovlog ya kita puas akan tidak usah buang airnya tinggal perbaiki kualitas air Anda kalau misalnya PH air Anda rendah ya teman-teman sisa tambahkan kapur ya begitu juga pahal kalinitas bisa tambahkan kapur kemudian eh cek PH nya juga sorry eh cek Hardenet nya semua itu berkaitan teman-teman PH alkalinitas Hardenet dan juga perhatikan eh jangan sampai dia kekurangan nafsu akan dikarenakan tingginya amoniak jangan telat aplikasi susulanya ya Oke terima kasih semoga penjelasan sekedar saya bisa membantu para teman-teman sekalian khususnya di sistem biovlog kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar salam biovlog Nusantara salam petani milenial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh